Laga Pembuka Indonesia Super League Big Match, tim juara bertahan Mutiara Hitam Persipura di tantang Raskar Jokotikir Persipura Fokus Perselan, 1-1 Tengguani dan 1 Sia Lagi dari Stadion Manudara Jengpura di RCTI Memberikan bola, menyadarkan bola kepada Lukas Mandomen Yang sangat cantik, kita melihat sebuah kecerdasan dari Bola ribuan rupanya dari Penelanto Pahabol Ada Justinus Pahabol disitu disodorkan kepada Lukas Mandomen dan gol Terlihat cukup bebas Lukas Mandomen Untuk mengeksekusi bola yang sangat matang tadi Umpan Justinus Pahabol langsung ditempatkan Sebuah gol yang tidak terblongat Datang juga dari kaki Lukas Mandomen Sebenarnya Bung, gol yang cukup mudah sebenarnya Bung Ya betul dan kita melihat ada kecerdikan ketika bola disodorkan kepada Justinus Pahabol Yang sudah berada dalam posisi yang sangat bebas Dan Justinus Pahabol juga tidak egois Meskipun ruang tembannya sangat terbuka Tetapi dia Titus Bonai, Lewis KB Apa yang terjadi pemirsa Apa yang terjadi Eksekusi 12 pas Mersipura Jaya Peralakan Lewis KB Sukses Masih kita tunggu Lian Lewis KB Lian Lewis KB Kapten kesebelasan Masih bersiap Lewis KB Lakukan Ohai Gol pemirsa 2-0 2-0 Persipura Tunggu Atas persela Lamong Antisipasi atau Cara bola sudah bisa dibaca oleh Koyrul Huda Tapi ketempatnya Tengangan dari Yang menulis KB Yang sangat keras Yang membuat Persipura bisa menambah Dodo Anang Menambah skor Kemenangan Persipura Menjadi 3-0 Sebuah gol bunuh diri Tidak ada pilihan lain Bagi Dodo Anang Dilakukan Dodo Anang Ibu Iya betul Cukup sulit memang Dalam situasi seperti ini Umpan yang sangat matang Dari Karinando Babel Tinggal di-tap in saja oleh Siapapun Memain Persipura Di depan mulut jawab Tapi Yang terjadi adalah Semuhan dari Dodo Anang 3-0 Pemirsa Persipura Unggul Atas tanggungnya Persela Lamongan Pada partai Pembuka Indonesia Super League 2013 Wilayah Timur Tangan atau Gol bunuh diri Dodo Anang Menambah skor Kemenangan Persipura Menjadi 3-0 Tidak sebuah gol bunuh diri Tidak ada pilihan lain Namun dipotong tadi oleh pemain Persipura Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Lukas Mandoen Lukas Mandoen Pemain yang bertubuh kecil Hadang tadi Yusmadi Sehingga langsung saja wasit muslimin Menyatakan hal tersebut Sebagai sebuah pelanggaran Cukup tepat bung? Ya betul Dan kita melihat bahwa Yang menarik di sektor depan dari Persipura Ada 2 pemain yang bertubuh mungil Lukas Mandoen dan juga Ferinando Pahabol Ini pemain yang tingginya Hanya 156 Lukas Mandoen 157 Ferinando Pahabol Ini menunjukkan bahwa Dengan posur kecil pun Asal punya skill Mereka bisa bersaing Oman Gulian Masih kuasai bola Pada Zainal Arifin Belakang dia kepada Surosong Membar ke kiri kepada Dodo Anang Langsung ke depan Masuk kepada Adusan Alves Pelanggaran nampaknya Dilakukan oleh Lopicik Terhadap Nomor punggung 11 Immanuel Wanggai Masih Tetap berkostum Persipura Di musim ini Dan Jungsik Andri Ibo Pada Biopolin Masih Biopolin Langsung ke depan Kokotak Pinati Masukkan kepada Lukas Namun dipotong tadi Ada Adison Alves Dalam sejarahnya Partai Pembuka selalu menyelutkan Untuk juara bertahan Iya betul Kalau kita melihat Bahwa musim lalu Misalnya Sriwijaya FC Juga hanya bermain imbang Satu-satu Dengan Persibah Balikpapan Jadi ini bukan laga yang mudah Tentunya dipanggil Laga Pembuka Seperti juga yang dialami oleh Persipura pada laga Pembuka Israel Mereka kalah dari Perseru-serui Dua-tiga Ini juga menunjukkan bahwa laga Pembuka Memang laga yang berat Di sini Tidak ada kantor teknis Tapi bagaimana Pemain juga Secara mental Juga siap Menghadapi Ketan yang mudah Secara kekuatan Bagaimana Bung Kita melihat Kekuatan Persipura Satu Dengan dididikan Banyak pemain Seperti sejarahan Umur para sejarahan Pemain pun Iya betul Kita melihat bahwa Tanpa sejarahan Tentu Akan menjadi pertanyaan Siapa pemain Yang akan Dijikan pembukaan Atau Pemain yang akan Dijikan supplier bola Tentunya bagi para pemain Yang ada di sektor depan Kita melihat Komposisi yang ada sekarang Di sektor tengah Immanuel Wang Gailin Jungsik Dan juga Gerald Pangkali Ini pemain-pemain Yang tipikalnya Adalah petarung Bukan tipikal Sebagai pengatur Serangan Pengatur ritmo Permainan Arief Arianto Akan melakukan Tendangan bebas Itu saja Cukup berbahaya Ruang buat Persela Lakukan sudah Arief Arianto Langsung otak penalti Berbahaya Tendang Ahai Hampir saja Pemirsa Dengan sigap Tadi Yo Chai Hun Langsung Mengamankan Uang yang sangat cantik Kita lihat Bagaimana Uang yang Didapat tadi oleh Nomor punggung 5 Taufik Kasrun Tendang Kita lihat Pemirsa Apakah Oh Belum Belum Melewati Ibu Ibu Betul Persis di Atas garis gawang Kita melihat Ini Mangyo Jai Hun Ini Bagaimana Yang punya refleks Yang sangat bagus Dia bisa membaca Arah bola Yang disetuk Tadi oleh Pemain nomor 5 Taufik Kasun Tapi yang menarik Disini adalah Tendangan bebas Yang sangat tajam Dari Arief Arianto Dari sektor kanan Atau sektor kiri Pertahanan Persiburan Dodo Anang Kurang cermat Umpannya Keluar lapangan Pertandingan Dan Nabi Ferdinando Pahabol Masih Pahabol Mendek dia Pada Lim Junsik Ada Emmanuel Wanggai Masih Siapa kan diberikan Melebar ke kiri Kepada Ruben Sanadi Langsung ke depan Siapa kan diberikan Kurang cermat Nampaknya Ruben Sanadi Bantai Terangkan balik Nampaknya Dilakukan tadi Terhadap Kepada Addison Alves Namun kurang cermat Kontrol dari Addison Alves Lim Junsik Ketengah dia Justinus Pahe Langsung ke depan Siapa kan diberikan Lucas Manoen Apa yang terjadi Oh Penyayaran Louis KB Tadi Mendapatkan Peluang yang sangat cantik Lalu Yang Louis KB Lepas sekali Posisinya Kita melihat Nyaris tanpa terkawal Tetapi Pendangannya Masih terlalu pelan Dan jauh dari sasaran Pendangan Lucas Mandoen Tidak jelas tadi Mengumpan kepada Yang Louis KB Atau kan langsung Kemulut Gawang Namun Namun tidak sempurna Tadi Jauh dari target Penjaga Gawang Hoirul Huda Dio Paulin Kuasa bola Berusaha menekan Anak-anak Persikura Jayapura Immanuel Wanggai Masih Wanggai Masih Wanggai Lebar ke kiri Kepada Ruben Sanadi Siapa yang diberikan Lim Junsik Kembali kepada Wanggai Lukas Mandoen Masih Lukas Mandoen Cepat sekali Dipotong tadi oleh Suroso Pelanggaran dilakukan Oleh Lukas Mandoen Pemain bertubuh sangat kecil Jelas sebuah dorongan Yang dilakukan Lukas Pendangan bebas Akan dilakukan oleh Roman Gulian Langsung ke depan Duel udara tadi Antara Adison Alves Dan juga Andri Ibo Namun jatuh di Pelukan Penjaga Gawang Yul Jaihun Membawa Penjaga Gawang Yang cukup tangguh Karena mampu Membawa Persikura Melangkuk Persikura Langsung melakukan tekanan Kepada Ian Lulis Kabez Mainnya menggantikan posisi kapten Utama dari Persikura Yaitu Boas Solosa Lukas Mandoen Masih Lukas pada Wang Kai dikotong tadi oleh Lopichik Andri Ibo pemain yang baru pilih dari Persidapon Daponsoro dan juga memperkuat Indonesia di SEA Games 2013 Myanmar dan saat itu Indonesia sukses maju ke babak final namun di kalahkan oleh Thailand dengan skor 1-0 sebuah proses yang cukup bagus buat tim nasional Indonesia dan juga Andri Ibo walaupun di final Andri Ibo tidak bermain karena digantikan oleh Saifudin Bung ya iya betul dan Andri Ibo juga pemain belakang yang punya catatan mencetak gol terutama ketika bertemu dengan Thailand ketika kalah 1-4 di penyesian grup kemudian juga melawan Brunei dalam dicoba meskipun sebagai setterback tapi dia juga punya naluri untuk bisa mencetakkan gol mudah buat punya gawang Khairul Huda tadi gawang yang cukup setia untuk mengawal gawang Persela Lamongan pendek dia kepada Roman masih dihatikan masih dihatikan jaman pempadai Roman Wanggai melebar ke kanan kepada Andri Ibo Wanggai disfinis Pai Lim Vimsic Jalan Lamongan berhasil memotong umpan tadi Lopicik langsung kepada Arif Arianto masih Arif Arianto Lopicik Alves masih Alves syuting Alves masih melenceng pemirsa di sisi kiri gawang Yod Jai Hun peluang yang sangat bagus buat Addison Alves iya bergerakan yang cepat terutama dari Arif Arianto kemudian bola disodorkan kepada Addison Alves dan satu gerak tipu berhasil mengelabui Bio Paulin posisi tembak yang kosong tetapi sayang masih jauh dari sasaran kita melihat bahwa Persela terutama punya strategi serangan balik yang cukup bagus dua gelendang bertahan mereka bekerja Yusmadi dan juga catur pamukas terutama dalam menahan tempuran-tempuran dari ini tengah Persibura setelah mendapatkan bola untuk cepat dialirkan kepada Arif Arianto yang berada di sektor kiri ataupun juga kepada Sainal Arifin di sektor kanan ini strategi atau taktif serangan balik yang sejauh ini cukup efektif bagi Persela Nali Persibura masih kuasai bola pada Ruben Senari tadi Bio Paulin Lim Junsik pada Imone Wanggai bersama yang sangat bagus Lim dan juga Wanggai kembali pada Lim Junsik lebar ke kanan ada Yustin Ispaye Lim Junsik lagi masuknya Jepadang Yustin Ispaye namun kurang cermat tadi Arif Arianto ke belakang dia Dodo Anang dibuang kembali tadi oleh Taufik Hasrun maksudnya Suroso Sainal Arifin Taufik Hasrun pada catur Pamungkas kembali kepada Taufik Hasrun catur lagi masih catur Abison Alves Zainal Arifin masih Zainal Arifin berusaha melayati Ruben Senari namun gagal namun bola keluar lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam saja buat Persela Lamongan inilah Ruben Senari Taufik Hasrun catur Pamungkas Taufik Hasrun langsung kotak penalti luar lapangan pertandingan tendangan gawang saja buat Persipura Jayapura satu-satunya tim yang sukses atau satu-satunya tim yang mempunyai rekor paling banyak untuk juara Liga Indonesia termasuk dengan di bulannya era Liga Super pada tahun 2008 empat kali Persipura sudah menjadi juara sebuah torehan yang tentu saja sangat jauh mengungguli tim-tim lainnya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia dengan dimulanya era dua wilayah kembali Bung bagaimana peluang tim-tim besar untuk menjadi juara kali ini Bu iya betul memang ini agak berbeda dibandingkan dengan musim-musim yang lalu dimana dengan kompetisi penuh tapi kali ini akan melewati faktor partai semifinal dan partai final ini pertandingan-pertandingan yang akan menjadi kunci tentunya di samping dengan pertandingan-pertandingan di petaran grup kita melihat dalam situasi dua wilayah ini partai semifinal partai final itu akan menjadi penentu siapa yang paling konsisten paling bisa bertahan dengan kekuatan terbaiknya hingga bawa-bawa terakhir bawa-bawa pamukas itu yang akan memiliki kesempatan terkesan untuk menjadi juara tentunya apa yang terjadi nampaknya Suroso dianggap oleh wasid muslimin melakukan handsball dengan bebas buat persikuran Jayapura tangan bebas nampak haru huda minta rekan-rekan yang untuk membuat pagar betis ada tiga pemain persela yang melakukan pagar betis ada dodo loticik dan juga adison alves kartu kuning jelas karena wasid telah mengangkat akan ditiup peluit untuk melakukan tendangan bebas namun pemain persikuran nampaknya tidak sabar yaitu Gerard Pangkali sehingga wasid muslimin menghadiahi Gerard Pangkali dengan kartu kuning keluar keputusan yang sangat tepat iya betul dan kita melihat Gerard Pangkali juga lebih memilih alternatif untuk memainkan bola lebih dulu dibandingkan dengan langsung melakukan tendangan karena menjara yang tidak ideal untuk langsung melepaskan tendangan ke arah jawa tangan bebas Gerard Pangkali masih bersiap dia jauh sekali dari gawang Gerard Huda sebuah tendangan tidak terukur iya dan terlalu memaksakan jawa tangkali dengan melepaskan pendengar langsung ke gawang Gerard Huda kita melihat masih menyamping jauh sekali dari gawang Gerard Huda dan ada satu hal yang menarik hingga menit ke 17 ini di mana persikura sepertinya memang sulit sekali untuk bisa menembus barisan gelandang bertahan dari persela belum menyentuh kepada Roman Golian dan Surosol tapi mereka sudah cukup sulit kecuali satu peluang saja dari Lukas Mandowen di luar itu sangat sulit bisa melewati Rismadi maupun Catur Pamungkas dua gelandang bertahan dari persela yang tampil bagus sepanjang pertanian kali ini hingga menit ke 18 menahan kempuran lini tengah terutama dari persikura harus bekerja keras KBS kemudian Mandowen dan juga Pahabol secara permainan belum sesolid persikura musim lalu iya betul belum ada pemain yang bisa menjadi pengatur ritme permainan diarat pengkali terjatuh tadi Pahabol masih Pahabol berbahaya Lukas Mandowen bagus sekali sebuah tackle yang bersih pengambilan bola yang bersih dari Roman Golian Tau Picik Catur Pamungkas Dodo Anang ada Arief Arianto masih Arief cepat sekali dia masih Arief Arianto balik pada Arief Yusmadi melebar ke kanan pada Taufik Khasrun Zainal Arifin masih Zainal Arifin terlalu lama Zainal Arifin sehingga dicuri tadi oleh Ruben Sanadi masih Pahabol ketengah dia ada Lim Junsik langsung ke depan Gerard Pangkali Emanuel Wanggai belakang ke depan Yustinus Pahe Emanuel Wanggai lagi masih mengatur tempo permainan anak-anak dari Persikura Jayapura dan juga mendilai agar pemain Persela Lamongan maju keluar lapangan maksudnya keluar dari pertahanan mereka dan masih menumpuk para pemain Persela Lamongan Deo Paulin kepada Andri Ibo Andri Ibo Luka Masna Ian Louis Kabes Ian Louis Kabes kembali kepada Emanuel Wanggai masih Wanggai langsung ke depan maksudnya kepada Yustinus Pahe namun offset nampaknya Yustinus Pahe Ya ini yang menarik ketika Yustinus Pahe berani keluar terutama membantu serangan kita melihat bahwa disitu atau di posisinya ada Arif Arianto pemain yang punya kecepatan memang harus waspada Yustinus Pahe selama ini gak menit ke 18 dia relatif masih belum berani untuk keluar tapi kali ini ada keberanian dari Yustinus Pahe untuk maju membantu serangan cukup jauh tendangan gawang dari Oiro Huda sebuah keahlian yang tentu saja harus dimiliki oleh seorang keeper karena tendangan gawang merupakan salah satu taktik untuk melakukan serangan Yustinus Pahe pada Pahabol pada Pahe lagi Gerard Pangkali dipotong tadi oleh Suroso Yusmadi Roman Gulian Catur Pamungkas Taufik Kasrun Catur lagi Cepat sekali Lim Junsik masih Lim siapa yang diberikan masih Lim berbahaya di blok tadi dan tampu dibaca tadi umpan tarik yang diberikan Lim Junsik ke kotak penalti bagaimana kita lihat pemirsa Lim Junsik dengan bebas tadi membuat umpan untung saja di blok tadi cukup bagus iya betul inilah detail kecil bisa menentukan hasil pertandingan ada satu kesalahan kecil dari Taufik Kasrun saat terpleset tadi sehingga bola bisa diambil oleh Lim Junsik beruntung kita melihat Khairul Huda melakukan aksi penyelamatan yang gemilang Louis KBS kotak pinatin langsung mudah buat penjaga gawang Khairul Huda memetik bola tadi di udara sangat cantik Khairul Huda ya ini adalah ikon bagi Persela ini pemain yang sudah sangat senior 34 tahun usianya dan sejak 99 selalu membela klub yang sama Persela one klub main sangat jarang terutama di Indonesia ada pemain yang selama karirnya hanya membela satu klub itulah Khairul Huda pemain yang juga sepatu dipanggil untuk tim nasional prabiala Asia meskipun hanya duduk di bangun dadangan itu Rosso ada Roman Gulian langsung ke depan ada Alves Kurancermat Merubahaya Mahabal paling mentah di kaki para pemain Persela Lamongan Lovicic langsung ke depan Azainal Arifin Alves tekanan dia kepada Zainal Arifin dibayang oleh Robensa Nadi masih Zainal Arifin Taufik Kasrun kebelakang daripada Roman Gulian masih Roman Zainal Arifin kebelakang lagi kebelakang lagi kepada Roman Gulian masih Roman langsung ke depan masuk ke kepada Alves namun lebih dekat dengan Dio Paulin inilah pelatih Edward Chong mantan pemain Arseto Solo dan juga anak dari Hari Chong dan juga saudara dari Billy Chong iya betul dia pemain yang seangkatan dengan Nasrud Koto kemudian Ricky Jakobi pemain yang seketika menjadi pemain cukup pengalaman dan ketika menjadi pelatih juga berkelana di banyak klub masuk Persibabantu Persisolo dan juga sekarang berlabuh di Persela Lamongan tendangan penjuru nampak Alves dan juga Roman Gulian di kotak penalti langsung tendangan penjuru berbahaya dan tanya ada Lim Junsi masih Arif Arianto kuasai bola pendek dia pada Yusmadi masih Yusmadi syuting Yusmadi mudah saja buat Yujai Hun tadi karena memang tepat dalam posisi Yujai Hun tendangan sangat keras iya betul ini sebuah strategi yang menarik tentunya bagi Persela lewat Arif Arianto kemudian Yusmadi memberikan teror kepada pertahanan Persibabantu Gara Pangkali kurang cermat berbahaya datang diserang Persibabantu yang kurang umpan yang tidak cermat ketalilah dengan perpemenan Persibabantu Gara Pangkali kepada Ruben Sanadi Masudah Louis Khabes Louis Khabes ketengah kepada Iman Al-Wangdai Masih wangasutin Wangdai Lambung jauh di atas Mister Gawang Udah namun cukup bisa untuk membuat pemain Persela lamungan khawatir iya tapi sia-sia apa yang dilakukan oleh Wangdai tadi dan memang itu karena faktor juga keusasaan karena sulit sekali untuk menembus barisan gelandang dari Persela sehingga melakukan tendangan keras meskipun caranya kurang ideal ini yang sering dilakukan oleh barisan gelandang dari Persibabantu menjadi pertanyaan bagi Persibabantu mereka butuh jenderal lapangan permainan tengah mereka butuh pengatur ritme permainan mereka butuh supplier tentunya untuk pemain-pemain yang ada di depan berbahaya tadi nampaknya Taufik Kaslun berdua dengan Ian Louis KBES kapten keseberatan Persibabantu Jayapura Buben Sanadi kepada Pahabol masih Pahabol dipayangi Taufik Kaslun Lim Junsik Gerak Pangkali Emanuel Wanggai masih Wanggai syuting kembali melanceng usaha yang sangat bagus dilakukan Emanuel Wanggai namun sayang pemirsa lihat-lihat pemirsa bagaimana syuting yang sangat keras hanya meleceng di samping karena akhirnya gawang dari Hayrohuda sebuah usaha yang cukup bagus dari Emanuel Wanggai ibu iya betul kali ini ini usaha yang sangat positif tentunya bagi Wanggai terutama setelah dia mendapatkan ruang tembak yang cukup bebas tadi dengan tendangan kerasnya sayang memang masih meleceng dan ini menjadi sebuah shock terapi tentunya bagi barisan gelandang bahwa gelandang persela tentunya bahwa Persibura memiliki pemain-pemain dengan kemampuan tendangan keras dari luar kotak penalti seperti apa yang dipertontonkan oleh Emanuel Wanggai Malik Persela berusaha melakukan tekanan terhadap Persibura Jayapura masih alves dibuang tadi oleh Ruben Sanadi kecoran Ruben Sanadi membuat bola keluar lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam buat Persela lambungan ya dua pemain sayap dari Persela ini memberi kecepatan yang harus dilahas padai tentunya oleh Ruben Sanadi dan juga Venus Wright Samuel Arifin di kanan kemudian kalau di kiri adalah Arif Arianto sejauh ini peluang-peluang Persela selalu bertumpu atau bermula dari dua pemain ini Pahabol cepat sekali Pahabol masih Pahabol pelanggaran dilakukan nempanya oleh Roman Gulian tidak ada pilihan lain bagi Roman Gulian kecuali menghentikan pergerakan dari Pahabol karena kita melihat di depan KBS dan juga Mandewet sudah menunggu telah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Roman Gulian iya kartu sebetulnya semestinya tapi yang cukup jahil tadi nampaknya sekali Roman Gulian ada pergerakan cepat dari Ferdinando Pahabol hingga pemain bertubuh kecil lincah ini jatuh dan menghasilkan tendangan hebat buat persipuran Jayapura Justinus Pay ke kanan dia Lukas Madoen dorongan tadi sedikit dari Dodo Anang Yusmadi Pahabol masih Pahabol pembelian Pahabol siapa akan diberikan masih Pahabol yang mau wanggai wanggai Lukas Madoen balik mentah di kaki para pemain belakang persela lamongan serangan-serangan gencar yang dilakukan para pemain persipuran tentu saja membuat panik membuat sedikit gusar para pemain belakang dari persela lamongan yuh rendah para supportan persipuran di Stadion Madala Jayapura berkapasitas 30 ribu penonton ini untuk masih gerdegan menunggu datangnya gol dari persipuran Jayapura kita tunggu saja pemirsa nampaknya wasit muslimin melihat ada sedikit adegan antara Roman Gulian dan juga Bio Paulin dengan penjuru Pahabol lakukan sudah langsung kotak penalti berbahaya disudul tadi oleh Suroso kembali Yusmani menduel tadi oleh Immanuel Wanggai Lim Jun Sik bagus sekali Pahabol masih Pahabol dibayar tadi oleh Dodo Anang tidak berhasil menolongi Dodo Anang nampaknya Pahabol balik persipuran melakukan tekanan Immanuel Wanggai langsung kembali kepada Lucas Mandoen dipotong kembali oleh Suroso Yusuni Spai masih Yusuni Spai siapa yang akan diberikan Pahabol syuting Pahabol mentah di kaki masih di ber sebuah gol yang tidak terblokat datang juga dari kaki Lucas Mandoen ya gol yang cukup mudah sebenarnya iya betul dan kita melihat ada kecerdikan ketika bola disoldorkan kepada Yusuni Spai yang sudah berada dalam posisi yang sangat bebas dan Yusuni Spai juga tidak egois meskipun luang tembannya sangat terbuka tapi dia memberikan bola menyadurkan bola kepada Lucas Mandoen gol yang sangat cantik kita melihat sebuah kecerdasan dari oh bola ribuan rupanya dari Kerenandu Pahabol ada Yusuni Spai disitu disoldorkan kepada Lucas Mandoen dan gol terlihat cukup bebas Lucas Mandoen untuk mengesekusi bola yang sangat matang tadi Umpan Yusuni Spai langsung ditempatkan di sudut kanan bawah dari gawang Hoirel Huda sehingga merubah skor menjadi 1-0 buat Persipura Jayapura di Partai Pembuka Indonesia Super League 2014 Nilayah Timur Lopicik masih kuasa bola Lopicik nampaknya telah keluar lapangan pertandingan ada sedikit kelas Immanuel Wanggai dan juga Lopicik Lilian Luis Cabez ke depan dia ada Suroso Justinus Spai Bio Paulin ada Pahabol cukup lincah Pahabol namun datang Dodok Anang meskipun kecil namun mempunyai pergerakan yang sangat lincah Ferry Pahabol sehingga susah dihentikan oleh para pemain Persela Lamongan Justinus Spai lempar ke dalam kepada Pahabol berduel Dodok Anang dan juga Pahabol kembali keluar lapangan pertandingan lempar ke dalam kembali Justinus Spai ada Garat Pengkali ada Suroso oh berbahaya datangnya Suting yang Luis Cabez menyanyakan peluang yang cukup bagus lewat tendangan keras namun sayang hanya melambung jauh di atas Mr. Gawang tidak merubah skor iya kita melihat setelah gol dari Lukas Manuen lini belakang Persela belum berkonsolidasi dan kita melihat masih sering panik masih sering kalut beberapa peluang didapatkan oleh Persipura tertinggal 1-0 Persela Lamongan dari anak-anak mutaira hitam Persipura Jayapura askar Joko Tinggir tentu saja berusaha membalas namun serangan-terangan gencar terus dilakukan para pemain Persipura Jayapura masih paham paham oh apa yang terjadi pemirsa bukan sebuah pelanggaran ini menarang wanggai Louis Cabez Ruben Sanadi Ian Louis Cabez langsung kotak penalti ada Roman Gulian syuting Ruben Sanadi hanya sia-sia tembakan dari Ruben Sanadi inilah Jackson F.T. ya Go pelatih yang sudah tiga kali membawa tim menjadi jualan di Genus ya Bung ya betul tahun 2009 kemudian 2011 dan juga terakhir tahun 2013 ya kita melihat bahwa Persipura memang kali ini sangat tergumpuk pada skill individu dua pemain menunggu mereka Fernando Pahabol dan juga Lucas Mandowen tapi kalau bicara salah tim memang masih belum menemukan formula yang pas tapi dua pemain ini skill individunya ini sangat menyulitkan lini belakang dari Persela pelanggaran dilakukan nampaknya pemain Persipura Jaya Pura nampak protes keras dilakukan Imanul Wanggai terhadap wasib muslimin nampaknya Imanul Wanggai menunjuk kejadian yang sebelumnya terjadi di depan kotak kernati dari Persela Lamongan dimana saat itu Lucas Mandowen terjatuh namun wasib muslimin tidak melihat langsung sebegah pelanggaran dan tentu saja dari Imanul Wanggai protes hal tersebut Lopicik Yusmadi Arik Irianto pelanggaran dilakukan Imanul Wanggai terhadap Arik Irianto ya emosional kita melihat Imanul Wanggai ada dalam tiga kesempatan sepertinya sulit untuk mengontrol emosinya padahal jelas ini pelanggaran apa yang dilakukan oleh Maril Wanggai terhadap Arief Arianto jelas sekali menahan Arief Arianto ini kesempatan yang bagus tentunya bagi Persela jangan bebas misalkan EAI Horkio Jaihur mengatur pagar betis bekan-rekannya nampak hanya Gerard Pangkali yang melakukan pagar betis karena menurut Tujui mungkin tidak terlalu berbahaya 2 orang akan terhadap Lopicik Persela Lamonggai Hai bersiap lopi Cik lakukan sudah sudah buat penjaga gawang Yojai Hun ada Immanuel Wanggai dibayang oleh Zainal Arifin datang Ruben Sanadi membantu langsung ke depan Hai Lim Jungsik Hai Masylin Hai Gerat Pangkali pendek dia kembali kepada Lim Jungsik Lian Luis Kabes Masih Luis Kabes Hai langsung ke depan istrinya spaya langsung kotak penalti ada Roman bagus sekali Roman membaca arah serangan dilakukan oleh istrinya spaya Bu iya betul kita melihat tampaknya memang Ian Luis Kabes diberikan kebebasan oleh Jackson F Tiago untuk bisa mengatur ritme semua permainan bagi Persibur asal ini dia ada di mana-mana kadang di depan kemudian sekarang dia berada di tengah dan ada di kiri dan baru saja tadi berikan umpan yang matang dari istrinya Hai pertanyaannya lebih istrinya cukup bebas untuk masuk ke depan iya ada Arif Arianto di sektor yang seharusnya dikawal oleh Yustinus Pai disitu harus hati-hati pentingnya Yustinus Pai pemain yang memang cukup agresif melalui menyerangnya cukup bagus dia juga dipanggil oleh Jackson Thiago untuk tim nasional Justin Spike 37 menit sudah pertandingan bapak pertama Persipura Jayapura melawan persela lamongan para partai pembukaan Indonesia Super League 2014 wilayah timur Persipura sementara unggul 1-0 lewat gol Lukas Osman Doen di menit ketiga puluh satu hasil umpan Yustinus Pai tadi diopolin terkanan dia kepada Yustinus Pai masih Yustinus pada Iyan Luis Kabes mentah di kaki Dodo Anang pelanggaran dilakukan oleh Dio Paulin terhadap Addison Alves Yusmadi mendek dia pada Roman Gulian pada Taufik Kasrun Adison Alves ke belakang pada Roman Gulian Yusmadi kembali kembali pada Roman langsung ke kiri siapa yang diberikan Oh Adison Alves dipotong kembali oleh Yustinus Pai ada Suroso langsung ke kiri kepada Iyan Luis Kabes masih Kabes masih Kabes berputar-putar dia kepada Ruben Sanadi masih Ruben Sanadi siapa yang diberikan rumpan yang memberikan Ruben Sanadi terkepada Gerard Pangkali itu saja sudah berada dalam profis offset Gerard Pangkali ya gila bola yang terlalu lama dari Ruben Sanadi sehingga terburu offset karena mungkin dia berpikir kalaupun memberikan crossing ke depan gawang dari Kuala Luda hanya ada Fernando Bahabal dan juga Lukas Mandowen yang untuk duel bola udara tidak bisa diharapkan banyak Anggri Ibu kembali bersikuran lewat Yusinus Pai lakukan tekanan langsung ke depan ada Lukas Mandowen pelanggaran dilakukan oleh Suroso nampaknya terhadap Lukas Mandowen lakukan sebuah pelanggaran akan lempar ke dalam saja buat Persipura ini yang membuat marah dari Lukas dia Lukas Mandowen Yusinus Pai Junsik ke belakang dia kepada Bio Paulin Ruben Sanadi langsung ke depan bagus sekali namun Gerard Pangkali sudah berada dalam posisi offside nah Gerard Pangkali pemain oh belum offside Bu iya betul titis sekali memang Gerard Pangkali pemain yang pernah mempunyai Persija Jakarta pelanggaran dilakukan main Persela Lamongan Lovicic nampaknya masih tertinggal Persela Lamongan 1-0 dari Persipura Jayapura oh pelanggaran lapangan oleh Lim Junsik iya betul ini pemain yang memang tugasnya sebagai pemutus alur serangan dari Persela sejauh ini karena Gerard Pangkali yang juga Manuang guys sebenarnya lebih diberi tugas untuk membantu serangan dan Lim Junsik dia sebagai gelandang bertahan gelandang pemutus alur serangan dari Persela yang sejauh ini memang sangat bertumbuh kepada setiap Lukas Mandowen Ruben Sanadi kerjasama dia dengan Pak Habong ada Gerard Pangkali masih Gerard Pangkali langsung pada Lukas Mandowen kembali lemparan ke dalam Persela Lamongan nampaknya ada pergantian pemain dari Persipura Jayapura nampak terlihat wasit Jackson F. Thiago tadi kita tunggu saja Noman Gulian pelanggaran nampaknya dilakukan Gio Paulin menurut wasit muslimin seharusnya bisa menerima kartu kuning seperti itu karena mempelambat bola di tangan dari Gio Paulin iya betul kalau kita melihat dari sisi pelanggarannya mungkin ringan belum layak kartu tapi apa yang dilakukan dengan membawa bola perlambat permainan ini layak kartu kuning sejaya Andri Ibo menempel terus Addison Alves kurang cermat umpan yang diberikan tadi Lopicik kepada Senan Arifin Dua menit lagi pertandingan di waktu normal akan segera berakhir dan sementara Persipura Jayapura unggul 1-0 lewat gol Lucas Mandoen di menit ke-31 Gerard Mangkali belakang leg pada Yustinus Pai ada Lim Junsik Terlutrim Junsik Immanuel Wanggai ke kiri dia kebiasa Nadi kurang cermat tadi Lopic Junsik Pahabol syuting Pahabol bali tidak sempurna tembakan yang dilakukan oleh Pahabol karena hanya menyamping di sisi kiri gawang dari oleh Lopuda bali Pahabol bisa melakukan syuting dengan luas ya ini pilihan memang yang harus diambil oleh Persipura ketika sulit untuk melepaskan umpan terobosan tentunya ke jantung pertahanan dari Persela dengan keras langsung dan luar tetap final seperti apa yang sering dilakukan oleh Manu Wanggai dan juga Ferinando Pahabol Coba melakukan tekanan Persela Lamongan Dodo Anang Yusmadi kembali pada Dodo kurang cermat umpan Dodo berbahaya Gerard Pangkali masih Gerard Immanuel Wanggai masih Wanggai Yuspinus Pai ke belakang dia ada Andi Ibo Ruben Saradi tambahan waktu 2 menit di babak pertama ini ukurah masingguh 1-0 Arif Arianto Yusmadi langsung ke depan kepada Arif lagi apakah terkejar oh bagus sekali Arif masih Arif Hadisan Alves kita atur Pamungkas Lopicik tekanan dia kepada Zainal Arifin berdua dengan Ian Lewis Kabe masih dalam Arifin langsung kotak penalti membentur badan dari Ian Lewis Kabe nampaknya sehingga terjadi tendangan penjuru buat Persela Lamongan di babak pertama apakah berhasil menyemakan kedudukan Persela masih kita tunggu nampak terlihat Roman Gulian membantu para pemain Persela Lamongan untuk maju ke depan nampak Yo Jaihun tendangan penjuru kedua buat Persela Lamongan akan dilakukan oleh Arif Arianto yang mempunyai spesialis kaki kiri nampaknya Arif Arianto bersiap dia lakukan sudah kotak penalti berbahaya apa yang terjadi pemirsa nampaknya sundulan tadi dianggap ada sundulan dari Adison Alves kita lihat pemirsa oh harusnya tendangan penjuru kembali kita melihat tendangan kaki kiri dari Arif Arianto ini cukup bagus luar biasa dalam dua kesempatan memberikan peluang bagi Persela kurang cermat pengamatan Wasid Muslimin tadi Ruben Sanadi dan pemirsa bersama dengan itu Wasid Muslimin telah menyuplit panjangnya tanda pertandingan babak pertama antara Persipura Jayapura melawan Persela Lamongan telah berakhir dan skor masih dapat 1-0 buat Persipura lewat gol yang dicintakan oleh Mandoen di menit ke-30 dan pemirsa kami akan kembali ke studio bersama Bung Tris Irawan dan juga Bung Titis Widiat Moko Sampai jumpa